Proses pembokaran bangunan di kawasan Bundaran Dolok, Jalan Ahmad Yani akhirnya dilakukan. Setelah melalui proses panjang hingga 2 tahun, rumah salah satu milik ahli warisut ini tersebut berhasil dirobohkan oleh Dinas PU Bina Marga dan pematusan bersama dinas terkait. Tidak ada perlawanan sama sekali dari pemilik rumah seluas 158 meter persegi itu. Dua alat berat diterjunkan untuk merobohkan bangunan yang ditempati sejak 1960 tersebut. Sejak rumah itu akan dibeli oleh Pemkot Surabaya, ada pertentangan terhadap upaya tersebut pada tahun 2016 silam. Akhirnya proses hukum selesai setelah Pemkot membeli rumah itu seharga 2,2 miliar rupiah. Pemkot sudah keluar, ahli waris yang awalnya tidak masuk ke dalam daftar penerima ganti rugi, sudah menerima ganti rugi, jadi tidak ada masalah. Pemkot-pemkot sudah masuk. Berarti ini pemongkaran ini sudah sesuai ya? Sudah, sudah sesuai. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah patah berarti ya? Untuk saat ini sampai saat ini belum, kelihatannya tidak ada. Mas, kondisinya sini berapa nilain? 2,27. 2,27 M? Lebih lanjut, kuasa hukum menambahkan, ada beberapa ahli waris di rumah tersebut yang saat ini sedang dalam proses pembagian hak waris. Hal itu yang membuat proses pembelian rumah yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri Surabaya menjadi terhambat. Dari Surabaya, Natalia, BBS TV